Puluhan kasus kebakaran yang kedatian se-suni tahun ini di Kabupaten Pati, jumlah itu berdasarkan data yang direka pihak pemadam kebakaran Pati nanti sasi Oktober. Nanti sasi Oktober tahun ini pemadam kebakaran Pati, West Nyated on uswida lorok kasus kebakaran yang kedatian kesebar 15 kecamatan Ning Pati. Soko jumlah iku korusleting listrik jadi salah siji penyebab kebakaran yang sering kedatian, karo jumlah ongko 16 kasus disusul aktivitas masak utawa amergo kompor ono pitung kasus, lan bediang sapi nyapai 6 kasus. Salian eiku amergo kebakaran liane yaitu pembakaran sampah ono 5 kasus, soko obat nyamuk lan putung rokok masing-masing rong kasus, lan kasus dibakar karo sengocok ono siji kasus. Sedang kekanggup penyebab liane ono telung kasus lan durung dingerteni penyebab ono wolung kasus. Karo Dure Kedadian Kebakaran Amergokor Sleting Listrik, Kabit Damkar Satpol PP Pati, Heru Kristanto, ngeimbau karo masyarakat pati kanggo merhati nolan ngecek peralatan listrik karo rutin supaya ora ono arus pendek. Amergo Dure Kedadian Kebakaran Ning Pati, data terbaru nunjuk no total kerugian Amergo rentetan kebakaran saat suini tahun iki, wisnyape luweh soko 5 miliar rupiah. Masyarakat diimbaukan gol luweh ati-atilan waspada supaya kasus kebakaran ora nimpa.